Gak kerasa ya, Dayatsu Aila Turbo yang dibuat Omobi itu umurnya udah 3 tahun Iya, gue inget pertama kali Omobi beli Aila, tipe standar yang metik ya Gue kayak mikir, lo ngapain beli mobil ini om? Mau gue turboin, gue ketawa, gue pikir bercanda Ternyata dibikin beneran, dan ternyata mobil ini dipakai Omobi buat promosi bengkelnya dia Dia bikin bengkel, khusus buat turbo-turboin mobil dan ya service service mobil-mobil lucu gitu ya Nah, mobil ini kalau di total biaya modifikasinya ternyata lebih mahal dari harga Aila-nya sendiri Penasaran seperti apa? Stay tune di video ini terus Jangan lupa untuk klik tombol jempol ke atas dan subscribe jika kalian belum Tentunya yang spesial dari mobil ini, mesinnya Kalau kalian pengen lihat lebih detail, ada di videonya Omobi Motomobi TV bisa klik link di bawah, di description Nah, kita gak akan ngomongin ini lebih panjang karena nanti durasinya habis Dan Omobi sudah membahasnya secara lengkap Tapi Omobi bilang dia habis sekitar 30 jutaan buat modifikasi mesinnya ini Harusnya lebih, kenapa? Karena turbonya pernah jebol sekali dan diganti dengan turbo baru Tadinya dia pakai turbo bekas, jadi harusnya lebih dari 30 juta Oke, berapa tenaga yang dihasilkan oleh mobil ini? Omobi sih belum pernah dino, belum ketahuan berapa tenaganya Tapi, Nog 100-nya bisa diraih hanya adalah waktu 9 detik saja Bandingkan dengan Aila Turbo milik Dehatsu yang waktu itu dibuat oleh Dehatsu Terus dikulik-kulik saw media, kita gak diundang Nah, itu dia mendapatkan waktu sekitar 10 detikan Padahal 200 horsepower, jadi harusnya ini bisa lebih dari 200 horsepower Atau enggak juga sih Tapi Omobi beruntung, kenapa? Karena mesin ini lebih mudah diturbo-kan dibandingkan dengan mesin yang baru Karena mesin yang baru, yang 4 silinder, 1200 cc Itu dia punya blok mesin sudah aluminium Yang ini masih besi, jadi lebih aman kalau misalnya mau diturbo-in Kemudian, mobil ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan body kit depan, samping, dan belakang Tapi karena Omobi pernah ditabrak atau nabrak, ya pokoknya ada di vlognya dia juga, cuma gue gak nonton Karena ditabrak, akhirnya dibalikin lagi ke yang standar Kalau yang versi pakai body kit, bentuknya kayak gini Kalian lebih suka model yang seperti ini atau dengan body kit? Komen di bawah Dan harga body kitnya ini itu sekitar mungkin 10 jutaan Nah, terus lampunya Ini lampunya agak sedikit narsis ya Karena di dalamnya sini ada grafir motomobinya gitu loh Ada gambar orang bertopeng Entah bikin terang atau gimana, tapi yang pasti bikin serem Dan ini lampunya bagus, gue udah pakai di malam hari Sinarnya enak Ini lampu mungkin sekitar 5 jutaan Belum sama lampu yang belakang Jadi kalau di total, itu mesin body kit lampu itu udah sekitar hampir 50 juta Nah, kita ke samping Dia menggunakan ban ukurannya R16, tidak begitu besar Peleknya NK, gak tau ini ori apa bukan Dan yang spesial dari mobil ini, dia sudah pasang air suspension Dimana air suspension itu mahal sekali Harga air suspensionnya itu 25 juta Jadi mahal sekali Dan itu untuk ukuran Airsus itu murah sebenarnya Dan gimana rasanya pakai Airsus? Nanti kita akan bahas pas lagi nyetir Nah, ini posisi yang lagi sedang ya Bisa diturunin lagi Dan kalau kita mengatur bisa lewat sini Kita coba bagian depan yang paling turun Oke Ini udah di bagian yang paling turun Dan kalau turun sampai segini, mobil ini sama sekali gak bisa jalan Kalau jalan, gesrot Rusak Nah, jadi kalau misalkan kita mau jalan Tadi kan anginnya udah kita buang Kita tambahin dulu anginnya Di sini ada tombol Udah, ngisi angin dulu Baru kita bisa naikin Kayaknya udah cukup Kita langsung naikin aja ke yang paling tinggi Ini yang paling tinggi ya? Ya, kayaknya cuma segini deh Kita matiin Oke Oke, ini yang paling tingginya ya Yang bisa dipakai buat harian Terus mobil ini Itu mesinnya ada omodif 30 juta Airsusnya 25 juta Tapi spion Standar dan ini belum elektrik Gue gemes deh ngeliatnya deh Soalnya kalau kita parkir Itu kan suka dimiringin gini ya Terus pas dibuka Set Ya, mesti diatur lagi Kemudian Dia juga sudah pasang per dam Jadi diketok tuh suaranya beda Tapi di sini Sini kosong Gak ada per damnya Sini ada Dan ini adalah sebuah Aila Tapi di bagian belakangnya Kita sudah mendapatkan rem cakram Bawaannya Honda Civic Genio Ini juga lucu Karena Omobi lupa berapa harga masangnya ini Karena juga partnya part bekas Dan masangnya itu gratis Karena di bengkel sendiri Terus bagian belakangnya Kalau misalkan Aila standar itu Biasanya ada logo Dehatsu Ini sama Omobi Itu mulai dari logo di dalam Depan belakang Logo Dehatsu nya dihapus semua Kayaknya dia pengen membuat mobil sendiri Gak ada brandnya Terus ini juga Sepaket dengan body kit Spoilernya Karena nih yang paling bawah Tidak ada wiper Kaca filmnya pake solar guard black phantom Kalian bisa pasang di auto net care Promosi tetep ya Dan di sini nih Kita buka ya Karena dia menggunakan air suspension Nah ini tabungnya Ditaruh di bagian belakang Jadi kalau misalkan Omobi Mau bawa barang tambahan gitu ya Barang bawaan di belakang Itu agak keganggu Karena ada ya suspension nya ini Oke lanjut Kita tutup Dan lampunya ini Ini juga udah diganti Ini mungkin sekitar 2 atau 3 jutaan ya Karena emang Kalau pas nyala Ini LED nya keren banget Mobil ini suaranya agak sedikit berisik Karena memang knalpot nya sudah diubah Terus Karena ini adalah mobil 3 silinder Ya getarannya Berasa banget ya Sampai dalam Sampai kursi Itu kerasa getarannya Dan Kalau kita lihat Dalamnya Ini sebenarnya standar-standar aja Gak ada yang diubah Signifikan Kecuali Yang pertama Di sebelah kanan sini Ini ada puter-puteran Unicheap Dashtag ya Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Nah ini bisa lihat di atas Ini buat Ngatur tekanan turbo nya Sama Kalau misalkan Kita pakai bensin Nah bensin nya ini Dia pakai pertamaks turbo Kalau satu itu 0,4 bar 2, 0,5 3, 0,6 Terus Yang keempat Itu kalau misalkan Dia pakai Pertamaks Artinya kalau misalkan Di pom bensin yang tempat Yang ngisi itu Ternyata gak ada pertamaks turbo Termasal pakai pertamaks Itu kita masukin settingannya keempat Dan ada juga yang 5 Pertamaks turbo 0,5 bar Tapi safe Dia lebih aman Nah karena Gue ini minjem mobil Omobi Dan gue gak mau kenapa-napa Di jalan Gue pakai yang satu aja Yang paling kecil barnya Pakai pertamaks turbo Terus di sebelah kanan Dia ada indikator Untuk tekanan turbo nya Berapa bar Kayak gitu ya Terus di bagian bawahnya Ini ada Tekanan buat udara Di air suspension nya Sama disini ada tombol-tombol Buat naikin sama turunin air suspension Dan yang menarik di mobil ini Omobi itu agak gak suka dengan Tempat duduknya Ayla Tapi dia tidak mengganti tempat duduknya Kayak misalnya ketinggiannya tetap Terus juga Headrest nya juga tetap gak ada Masih model pocong Bukan yang model terpisah Dan Karena dia belum tilt dan telescopic steering Dan Omobi merasa Stirnya terlalu jauh Maka Untuk membuat mobil ini Stirnya makin dekat Jadi Omobi masang quick release Itu biar setirnya lebih maju Bukan Biar bisa dilepas Kayak Omobi balap Meskipun ini juga Setirnya setir balap ya Cara ngelepasnya Kita tinggal tarik sini Udah Selesai Nah ini kalau Mr. Bean Bisa dibawa Dimasukin koper nih Kalau pas diparkir ya Nah Cuman Gara-gara dia pasang quick release disini Kita pasang dulu Samain dulu Ininya Udah Cuman gara-gara dia pasang quick release Ini Kalau kita mau sen Kiri kanan Mau Apa namanya Wiper Lampu Itu jadi jauh sekali nih ya Kayak misalnya nih Kita mau wiper Ini jarinya cuma bisa Segini doang gitu loh Gak disini gitu Jadi Ada sesuatu yang dikorbankan Gara-gara dia pasang quick release Biar maju Jadi susah Dan stirnya sendiri Ini dia pakai stir Stir balap ya Omobi udah punya lama Terus Akhirnya dipasang Dia gak tau harganya berapa Karena ini udah lama banget Tapi di pencet Plaksonnya Mati Gak ada suaranya Harusnya ada Katanya ada masalah di kabelnya Terus Deskampnya ini gede banget Ini katanya Deskamp termahal di dunia Mahal banget katanya Terus head unitnya Dia pakai Pioneer Dan Perusahaan audio Omobi ini agak Head on sebenernya Kayak contohnya Twitter yang dipakai ini Harganya 6,5 juta Twitter doang Terus Speakernya diganti Di kolong saya Tambahin subwoofer Tapi Omobi Dia gak pasang prosesor Dan juga ampli Jadi udah semuanya Dari head unitnya aja Nah Terus gimana suaranya Jadi gue pernah Beberapa kali naik Kayak sigranya Omobi Terus Mobil-mobil Omobi Dia itu settingannya Dia punya selera sendiri Jadi kalo misalkan Gue Yang biasa ngikutin Standar settingan pabrikan Atau settingan Orang-orang yang bisa setting audio Gitu ya Omobi tuh Karakternya agak unik Dia lebih seneng Middle-nya tinggi gitu Jadi mungkin Buat beberapa orang gak enak Tapi buat dia Dia settingnya seperti itu Nah kalo itu masalah selera sih Gue gak bisa komentar Oke lanjut Sekarang kita langsung aja jalan Gimana rasanya Naik mobil ini Yuk Ini mobil Karena sudah dimodif Abis-abisan Tentu saja Rasanya sangat berbeda Sekali dengan versi standarnya Ya ini shock breakernya Kalo kalian pikir Shock breakernya bakal jadi empuk Karena-gara pake HERSUS Salah Justru Mobil ini jadi mental-mentul Dan reboundnya itu cepet sekali Makanya kalo Lewat polis tidur Terus kita lewat jalan bergelombang Itu jadi kayak acrutan Kenapa gitu? Karena HERSUS yang dipake di mobil ini Itu sebenernya HERSUS buat Mobil yang bobotnya Dua kaya lipat Mobil ini Jadi Mobil ini terlalu enteng Untuk HERSUS ukuran segitu Menurut Omobi Makanya pas kita Coba Tuh Dia mental-mentul Dan ajrut-ajrutan Dan juga Handlingnya Itu biasa aja Kayak misalnya kita mau Nikung, belok gitu ya Itu body rollnya juga Masih berasa Tuh Itu lewat speed bump yang D-d-d-d-d gitu doang Itu kerasa banget Sampai di dalam Jadi kalo soal suspensi Ini bisa kita bilang Beauty is pain ya Demi bisa ceper-ceperan Demi bisa dipake buat jalan Biar gak ceper juga Ada sesuatu yang Harus kita korbankan Yaitu kenyamanannya Ya Sebenernya wajar aja Kalo orang bilang Beauty is pain Karena mobil Dipake buat kontes gitu ya Tapi ini di sebuah Aila Sebuah LCGC Lo ceperin terus Lo bilang Beauty is pain Ya menurut gue sih Agak unik aja gitu ya Biasanya kan mobil yang Modify gila-gilaan Saya pasang Asus tuh Biasanya mobil yang mahal-mahal banget Atau minimal Honda Jazz Yaris gitu Karena mereka emang Biasa suka ikut kontes kan Tapi ini sebuah Aila Kayaknya mungkin ini Aila S1-satunya Yang pake Air Suspension Dan pake turbo Kalo yang pake turbo Udah ada buat Anda Yatsu Terus gimana soal larinya Larinya ini kenceng Gesit Ini mobil Kalo kita bejek itu enak banget Tapi turbo lagnya itu Kerasa Luar biasa lama Contoh Ini kita lagi Jalan biasa Terus kita Mau Bejek ini mobil Kita tunggu berapa lama ya Satu Dua Tiga Nah Itu baru keluar tenaganya Jadi butuh waktu sekitar Tiga detikan Buat turbo nya itu Cus gitu ya Tapi kalo turbo nya sudah Spooling Sudah bekerja dengan sempurna Ini larinya asik Kalo kita bandingkan Dengan Aila Yang tiga silinder Masih kondisi standar Itu jauh banget Ini larinya jadi Jauh lebih kenceng Bahkan dibandingkan Dengan mobil Langsung 500cc aja Gue lebih megang ini loh Sama pas kita lepas gasnya Itu blow offnya tuh Cess Kenceng banget suaranya Mau ngesen tuh Gak kena-kena gitu Akhirnya lepas tangan dari setir Baru kita pencet Dan ini Dengan catatan Itu kita pake Mode yang Boost nya cuma 0,4 Kalo kita pake yang 0,6 Itu pasti lebih kenceng lagi Nah Terus Apakah mobil ini pernah mogok Ternyata enggak Cuma pernah turbonya bermasalah Dan pernah nge-bull aja Jadi kalo mogok sih enggak Cuma nge-bull aja Nah Itu baru Kerasa tenaganya Tadi pas Cengeng Suaranya Kenceng Tapi tenaganya belum keluar Setelah dia RPM 4000 ke atas 5000 ke atas Itu baru enak tenaganya Tapi gue salut ya Gara-gara Mobil ini Oh mobil itu jadi Bikin gebrakan gitu loh Bikin modifikasi yang Orang tuh gak mikir sebelumnya gitu Ayla diturboin Terus lanjut ke Sigra diturboin Terus juga lanjut lagi Ignis diturboin Dan Yang terakhir Bukan turbo Tapi juga gak kalah seru Yaitu Expander Xenia 8 Silinder Terus gimana konsumsi bahan bakarnya Nah karena juga udah berubah banyak Mesinnya Otomatis tidak bisa Sehirit yang biasa Cuma masih lumayan kok Kayak misalnya Gue di mobil ini Gue masih dapet 10 km per liter Padahal udah lumayan Gak segas loh Cuma ya Mobil ini ya Meskipun turbo lagnya tuh Kerasa banget Mobil ini udah di tune Kalau misalkan Kita gas Dikit aja Dia tuh langsung lari gitu Jadi emang udah dibikin Settingannya responsif Meskipun dari putaran Yang sangat bawah sekali Cuma memang Beda jauh banget Pas turbonya kickin Pas turbonya udah Spooling ya Wah itu langsung Yes Tenceng banget Oke Nah sekarang kita udah sampai Nah karena mobil ini udah dipasang turbo Dan gak ada turbo timernya Om mobil titip pesen Kalau misalkan Sudah sampai tujuan Itu jangan langsung dimatiin Biarin dulu Mesinnya nyala Sekitar 5 menitan Abis itu baru kita matikan Jadi setelah kita nyobain Ayla turbo nya Omobi Memang mobil ini gak Seperti yang kita harapkan Bakal jadi sempurna Atau gimana Tapi gue salut sama Omobi Dengan keberaniannya Dan ternyata Mobil ini justru malah membuka Jalan bagi mobil-mobil yang lain gitu Kayak Yang tadi gue udah bilang Gue berharap Omobi gak berhenti Sampai situ aja gitu Udah ada Xenia V8 Segala macem Kalau bisa Ada lagi yang lain Yang lebih seru Dibandingkan dengan mobil ini Dan kabar baik yang lagi Mobil ini rencananya Akan di giveaway Kepada penonton setia Omobi Omobi ya Bukan motomobi TV ya Jadi kalau channel Omobi Di tahun ini Mencapai 1 juta subscribers Itu akan di giveaway Oke Sampai situ aja Saya Ruan Hanif Sampai jumpa di vlog berikutnya Terima kasih setelah penonton Jangan lupa untuk klik like Subscribe dan komen di bawah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax